Pemirsa kebahagiaan, Perikan Putri Sematawayang Presiden Jokowi Dodo, Kahyang Ayu dan Bobina Sityon tidak hanya dirasakan kedua mempelai dan keluarga, namun juga dirasakan oleh warga Solo Jawa Tengah. Nah, hal tersebut tampak dari sekelompok warga yang menggelar syukuran dan doa bersama di tepi jalan. Tanpa menggunakan piring, puluhan warga penumping Solo Jawa Tengah yang terdiri dari masyarakat sekitar, pedagang asongan, dan tukang beca menggelar doa dan makan bersama. Nasi berisi sayuran ditambah lauk pauk sederhana seperti telur dan tahu disajikan dalam daun pisang sepanjang hampir 9 meter, kemudian disantap bersama sebagai bentuk rasa syukur Presiden Mantu. Sebelum menyantap makanan, puluhan warga ini berdoa bersama untuk kelancaran seluruh rangkaian acara kedua mempelai sepanjang hari ini dan agar Kahyang dan Bobi yang sudah pesah menjadi suami istri berbahagia selalu. Menurut Panitia, kegiatan ini dilakukan sebagai rasa syukur atas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Terlebih, pernikahan Kahyang Ayu dengan Bobi yang telah menunjukkan adanya kesatuan bangsa dengan meleburnya adat Jawa dan Batak yang menampilkan simbol kebinekaan. Wahyu Endro, MNC Media, Solo, Jawa Tengah